KAMPUNG ROTAN Walaupun cacat, Moses tidak kecil hati. Dia ingin menjadi guru. Dia bersemangat untuk meraih cita-citanya. Pagi itu, Moses bangun dengan tergesa-gesa. Dia teringat hari itu adalah hari Senin. Setiap hari Senin, murid-murid melakukan upacara bendera di sekolah. Setelah mandi, Moses mengenakan pakaian seragam. Moses juga menyiapkan peralatan sekolah. Kemudian, Moses sarapan ke ladi rebus dan teh. Cuaca di luar tampak mendung. Dengan tas di bahu, Moses berpamitan pada Mama. Mama, saya pergi ke sekolah, kata Moses. Hati-hati di jalan ya, pesan Mama. Moses mengajak teman sekelasnya. Daud, Daud, ayo berangkat ke sekolah, teriak Moses. Ah, malas, hari akan hujan, jawab Daud dari pintu rumahnya. Nanti kamu akan tertinggal pelajaran, kata Moses. Benar juga, kamu pergi dulu. Saya nanti menyusul. Moses melanjutkan langkahnya dengan semangat. Beberapa siswa tampak berjalan menuju ke sekolah. Moses dan teman-teman menyapa dan mengucap salam. Mereka berjalan bersama. Dalam perjalanan ke sekolah, tiba-tiba hujan turun. Moses dan teman-teman tetap melanjutkan perjalanan. Moses berjalan dengan hati-hati karena jalan becek dan licin. Moses dan teman-teman melewati jembatan. Hujan sudah reda, tapi jembatan masih tetap licin. Mereka berjalan dengan hati-hati. Moses dibantu oleh teman-temannya. Terima kasih, teman-teman, kata Moses setelah berhasil melalui jembatan. Sambil berjalan, sesekali mereka menghindari kenangan air. Sepanjang perjalanan, mereka asik bercerita. Moses dan teman-teman tiba di sekolah. Selamat pagi, ibu guru, kata Moses sambil mencium tangan ibu guru. Selamat pagi, jawab ibu guru. Lonceng sekolah berbunyi. Upacara bendera dibatalkan karena hujan. Moses dan teman-teman berbaris di depan kelas. Satu persatu, mereka masuk ke kelas. Setelah berdoa, ibu guru menyampaikan pesan kepada mereka. Saya bangga pada kalian, kata ibu guru. Walaupun hujan, kalian tetap pergi ke sekolah. Tambah ibu guru. Moses dan teman-teman juga merasa bangga. Mereka senang karena hari ini tetap bisa belajar di sekolah. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan buku berjudul Semangat Moses. Sampai ketemu di buku-buku selanjutnya. Sampai ketemu di buku-buku. Mereka penyapta Dino